Halo guys, ada yang tau gak tanggal 31 Mei kemarin ada apa? Jadi pada tanggal 31 Mei adalah peringatan hari tanpa tembak kose dunia. Lalu, kenapa sih kita resmen peringatan hari tanpa tembak kose dunia di Indonesia? Salah satu alasannya adalah karena jumlah perokok di Indonesia masih sangat lagu. Dengan menempati rutan teratas di Asia Tenggara dan kelima di dunia dengan jumlah perokok 60 juta orang. Hari tanpa tembak kose dunia menjadi pengingat kita untuk beri di muokok. Mengapa kita harus beri di muokok? Di antaranya, seperti nikotin yang menyebabkan adiksi, yang membuat orang sulit berhenti merokok, tar, zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenik, dan berbagai penyakit lainnya. Dan ada juga karbon menoksida, salah satu gas beracu yang menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Banyak yang mengatakan bahwa menggunakan rokok elektrik atau yang sering kita sebut flip, lupakan langkah yang tepat untuk berhenti merokok. Lantas, apakah hal tersebut lupakan langkah yang tepat? Jawabannya adalah tidak. Efek dari penggunaan rokok elektrik itu sendiri sebenarnya hampir mirip dengan rokok biasa. Karena di dalam rokok elektrik, terdapat profilan glikol yang dapat mengiritasi paru-paru dan mata, serta gangguan pernafasan seperti asma, rusak nafas, dan juga obstruksi paru. Nikotin yang memiliki efek candung, micodepresi, kepala pusing, tubuh gemetar, nafas serangah, kerusakan paru-paru bermanen, pangker paru-paru, penyambitan bulu darah, dan kematian. Nah, perisadi asetilnya alias zat pemberi rasanya itu bisa menyebabkan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Serta zat karcinogenik lainnya seperti tobacos spesifik nirosamin, diethylglicol, motoludin, duanafilamin, formaldehyde, dan acrolein. Apa saja sih manfaat berhenti merokok? Manfaat berhenti merokok dapat kita lihat dari sudah berapa lama kita berhenti merokok. 20 menit setelah berhenti merokok, tekanan darah, dunyut naji, dan aliran darah tepi membaik. Setelah 12 jam berhenti merokok, semua nikotin di dalam tubuh itu dimetabolismo, dan kadar CO di dalam darah akan kembali normal. 1-2 hari setelah berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecapan dan penciuman juga mulai membaik. Yang berikian juga dengan sistem kardiofaskuler, akan jauh meningkat lebih baik. 5 hari setelah berhenti merokok, sebagian besar kandungan metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi pengecapan, perasa, dan pembau terus meningkat baik. Sistem kardiofaskuler pun terus membaik. 2-6 minggu setelah berhenti merokok, fungsi silia saluran pernafasan dan paru-paru membaik. Nafas pendek dan batuk-batuk berkurang. 1 tahun setelah berhenti merokok, resiko penyakit jantung koroner akan menurun setengahnya. 5 tahun setelah berhenti merokok, maka resiko terkena struk akan menurun, menjadi level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. 10 tahun setelah berhenti merokok, resiko kandungan paru berkurang setengahnya. Nah, setelah mengetahui bahaya dari merokok dan manfaat dari berhenti merokok, lalu bagaimana dengan cara dan langkah untuk berhenti merokok? Ada pun 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu cara pertama, berhenti seketika. Hari ini anda masih merokok, namun besok anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini adalah yang paling banyak berhasil. Cara kedua, penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Jumlah rokok yang dihisap tidak dihitung. Kemudian, cara ketiga, pengurangan. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara beransur-ansur dengan jumlah yang sama, sampai jumlah rokok menjadi 0. Jumlah rokok yang dihitungkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.